Saudara-saudara, petani Indonesia, salam petani Indonesia. Saya berada di kebun kopi, kebun kopi sendiri. Ini bulan Januari. Diperkirakan dan memang musim kalau di sini, di Denpo Selatan itu, awal-awal Mei sampai dengan awal bulan Juni adalah musim panen. Sekarang, baru musim berbuah, buahnya masih hijau. Ini kopi stikan, yang sudah di-stake. Kopi batang yang sudah besar itu, ini umurnya sudah 30 tahun lebih. 35 tahun, kalau kita tebang, nanam lagi, kita perlu waktu 3 tahun. Baru belajar berbuah. Baru buah-buah lebat seperti ini, perlu waktu 4 tahun. Tapi dengan dipotong, ininya tunasnya dipotong, dipotong tunas, kemudian dikasih jenis kopi berbuah lebat, maka buahnya akan seperti ini. Tanpa menunggu waktu lama. Dan kopi lamanya masih tetap panen, karena belum dibunuh. Begitu stikannya sudah lebat begini, maka cabang-cabang kopi lama kita habiskan. Dan tidak boleh terlalu banyak tunas. Ini setelah dia berbuah lebat seperti ini, bosan, nanti kopi ini harus dirawat. Cara merawatnya apa? Cabang-cabang buah ini kita potong. Kita potong, potong, potong. Nanti tumbuh cabang baru. Nah, di cabang baru itulah, buah akan lebat lagi. Tetapi jangan dipotong semua. Sisakan sebagian. Mengapa? Supaya petani tidak pernah tidak panen. Jadi, kalau kita potong habis panen ini, tahun depan dia masih panen lagi, separuh. Tapi tahun berikutnya, akan panen full lagi. Dan buahnya jauh lebih lebat. Jauh lebih lebat, bisa robok kanan ini karena buah. Jadi, walaupun kita nanam apapun juga, kita harus pakai teknik. Ini ilmu petani gitu ya. Ilmu petani mungkin berdasarkan pengalaman, tetapi hasilnya lumayan. Kalau zaman dulu, setelah sekian tahun, tebang. Berpindah ladang, berpindah ladang, berpindah ladang. Dengan ditembuhkannya sistem stik. Stik itu sebenarnya cangkok kalau bahasa Indonesia. Maka, tidak ada lagi ladang berpindah. Begitulah. Saudara-saudara, mudah-mudahan tahun ini buahnya kopi ini lebat dan harganya baik. Baik itu artinya di atas Rp20.000. Rp20.000, 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 Rp20.000. Sekarang Rp18.000, Rp20.000. Terima kasih. Salam petani Indonesia. Kalau kalian simpan, nah.